Halo sahabat Kemlu, masih ingat kan kalian episode lalu kita sudah membahas mengenai kerjasama regional dan pentingnya kerjasama tersebut bagi Indonesia? Kita juga membahas bahwa negara-negara yang berada di suatu kawasan ini memiliki payung kerjasama regional, persis seperti mahasiswa memiliki himpunan dan anak SMA memiliki OSIS. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih belum paham, apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN atau Association of Soris Asian Nations adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato Lim Jokhoi dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018. Masing-masing negara anggota berkesempatan menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Ketua ASEAN menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan ASEAN termasuk pertemuan tingkat kepala negara. Saat ini, pada tahun 2020, ketua ASEAN adalah giliran Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah memajukan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi. Di mana para anggota harus saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk membangun kepentingan bersama dan bukan untuk saling menekan anggotanya. Kita juga bisa bangga loh karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak 1981. ASEAN bahkan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisi Ngamangaraja nomor 70A Jakarta. Di dalam gedung inilah berbagai keputusan strategis ASEAN dibahas dan diputuskan. Untuk memenuhi tuntutan dinamika global dan lebih berkontribusi kepada masyarakatnya, pada tahun 2015, ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk bererat integrasi anggotanya hingga di tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri dari tiga pilar, yaitu politik keamanan untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global. Ekonomi untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Dan sosial budaya untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi baik dari segi penduduk, infrastruktur, maupun komunikasi. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Pertama, ASEAN adalah wadah pempersatu negara-negara Asia Tenggara untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan, hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar bagi investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas, 5.060.100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi GDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat bernegosiasi di dunia internasional. ASEAN punya pengaruh besar dalam menjaga perdamaian dan peningkatan kesejahteraan tidak hanya di kawasan, tapi juga di dunia. ASEAN punya 10 mitra dialog yang bekerjasama baik secara bilateral maupun dalam kerangka-kerangka kerjasama. Selain mekanisme kerjasama dengan masing-masing mitra dialog, ASEAN menjalin kerjasama melalui mekanisme seperti ASEAN Plus 3, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum atau ARF. Sebagai contoh, Indonesia melalui ASEAN mendorong konsep Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan Laut India dan Laut Pasifik yang fokus terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Pasti sekarang kamu mikir, terus apa hasil ASEAN yang sudah dirasakan untuk kamu? Selain menciptakan lingkungan damai yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling berpergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity juga membuat negara ASEAN lebih gencar membangun infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan konektivitas antarbangsa. ASEAN juga menjadi wadah membangun kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan agar produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN. Kita juga bekerja sama saling membantu ketika ada bencana alam melalui One ASEAN One Response dan tentunya membuka kesempatan yang lebih besar bagi sumber daya manusia Indonesia seperti kalian-kalian untuk berkarya. Nah itu sekilas mengenai ASEAN dan Indonesia. Kalau kamu masih ada yang penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaanmu akan dijawab oleh para diplomat kita. Episode mendatang, kita akan membahas mengenai perjanjian internasional Indonesia. Jangan lupa follow media sosial Kemlu untuk dapat terus mengikuti capaian dan prioritas diplomasi Indonesia dan tonton video-video kita sebelumnya. Sampai jumpa di episode mendatang, salam ini, diplomasi!